Mantan Konsulat RI untuk Fanimo Papua Nugini, PNG, Alen Simarmata, memberikan apresiasi kepada Sivitas Akademika Universitas Papua, UNIPA, yang turut memberikan kontribusi dalam pembangunan Indonesia. Alen Simarmata hadir secara langsung di Aula Utama UNIPA di Manokwari dalam Agenda Kuliah Umum Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kemenlu RI, bertajuk Perjalanan 10 Tahun Diplomasi Indonesia, Selasa, 20 Agustus 2024. Dalam materinya, Alen menyampaikan sejumlah capaian Kemenlu RI di bidang diplomasi ekonomi, kedaulatan, multilateral, hingga peran serta Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Saya berterima kasih, dan sangat bangga kepada mahasiswa UNIPA dengan antusias mengikuti kuliah umum ini, dan itu antusias itu terlihat dari pertanyaan subtansi yang mereka sampaikan kepada saya, ujar Alen Simarmata. Semoga, lanjut Alen, kehadirannya melalui kuliah umum tersebut dapat menginspirasi mahasiswa UNIPA untuk lebih giat belajar dan berkarya dalam berkontribusi bagi bangsa dan negara Indonesia. Mengutip pesan Ibu Retno, bahwa kami menitipkan negeri ini kepada mahasiswa UNIPA sebagai generasi penerus untuk melanjutkan raihan diplomasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah, katanya. Dia juga berpesan kepada mahasiswa UNIPA, tentu harus giat belajar, serta patuh terhadap seluruh arahan universitas agar kelak dapat menggapai mimpi. Gantungkan cita-citamu setinggi mungkin, raih dengan kerja keras. Mari kita maju bersama dengan tidak berhenti untuk membantu orang lain, ujarnya mengakhiri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.